Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Tentunya Alhamdulillah apa kabar kalian semuanya semoga disehatkan selalu Dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan Pemuasa Bumi Langit dan diantara keduanya Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia Supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkat Tuhan Pemuasa Alam Semesta Nah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ya Episode yang keempat NKH Ngaji Kenyataan Hidup Yang tentunya kita ngaji dan mengkaji kenyataan yang real-real saja di kehidupan ini ya Yang masuk ke perasaan anda yang pernah anda alami Tidak mengkaji jauh lebih dalam menggunakan dalil-dalil atau istilah-istilah yang ribet Tapi disini akan masuk ya ilmu spiritual atau ilmu kebatinan atau ilmu makrifat itu Saya mudahkan jabarkan kepada teman-teman dalam menjalani kehidupan yang real langsung kita alami ini Yaitu NKH Ngaji Kenyataan Hidup Yang judulnya adalah Meski gaji kecil jika tahu cara mengaturnya Anda akan aman kebutuhan hidup dan bahkan bebas finansial Nah tonton video ini sampai selesai supaya anda mengerti tidak gagal pahaman dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman anda Nah tentunya sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman ya Saya sudah melakukan hal ini Itu saya lakukan mungkin belasan tahun yang lalu Sehingga ada kemajuan-kemajuan dalam ekonomi Tentunya ketika ekonomi kita cari dengan cara yang halal dan kita bisa mengaturnya titipan Tuhan tersebut Insya Allah pikiran kita menjadi tenang Bagaimana membiayai anak istri Bagaimana membiayai sekolah Bagaimana membiayai kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang tidak disangka-sangka seperti sakit Atau mungkin karena rumah itu juga butuh perawatan Anda membayar listrik setiap bulan Atau mungkin kadang-kadang kulkas anda rusak Kipas angin anda rusak Atau dan sebagainya Itu membutuhkan biaya-biaya yang terus kita keluarkan Dan bagaimana mengantisipasi itu jika gaji kita kecil Hitunglah gaji 3 juta atau UMR rata-rata ya Yang saya akan berikan disini beberapa tips Mudah-mudahan ini bermanfaat sesuai dengan pengalaman saya Jadi tidak ada orang sukses itu instan Atau cepat Atau orang yang memiliki kemajuan ekonomi itu tiba-tiba langsung kaya Ya ada yang mungkin keberuntungannya dalam judi Hal-hal yang haram Atau tiba-tiba menemukan harta karun Tapi persentasinya mungkin dari 100% hanya 1% Dan ketika orang tersebut meskipun tiba-tiba rejeki datang Kalau dia tidak mampu mengelola psikologinya itu tidak terbiasa Mengatur keuangan maka habis-habis juga Karena duit itu mencarinya susah Menghabiskannya sangat cepat Karena menghabiskan itu terpaut dengan keinginan-keinginan kita yang tiada habisnya Yang tentunya yang seperti saya bilang dalam dalil ya Hadis tentunya Jadi keinginan manusia itu tidak ada batasnya Bahkan saya bikin lagu tanpa batas ingin judulnya ya Itu ada dalam dalil Rasulullah SAW Anda bisa cek ya Saya tidak ngarang-ngarang Jadi seandainya ada tiga bukit emas ya Atau gunung emas Satu diberikan kepada seorang hamba atau kemanusia Maka dia akan meminta kedua dan ketiga Tidak ada puasnya manusia itu Sampai tertutup tanahlah atau meninggallah Baru dia berhenti keinginannya Dan bukan disitulah tempat kaya sesungguhnya Tapi kaya sesungguhnya adalah di hati-hati orang bersyukur Nah Jadi kalau hasrat itu tidak ada habisnya ya Makanya orang yang paling kaya di dunia tetap saja nyari duit Setelah Anda dapat motor Anda mau motor lebih bagus Setelah motor lebih bagus Anda mau mobil Habis itu mobil kelas super Habis itu Anda beli perusahaan Habis itu Anda beli kapal pesiar Beli pesawat terbang Beli pulau dan semuanya Anda mau beli Begitulah semua sifat manusia Itu ada keinginan yang tanpa batas ketika manusia lahir Sehingga bukan itu kaya Kalau Anda terus mencari Tapi syukur itulah yang disebut kaya oleh Rasulullah SAW Yang tentunya nanti kita akan bahas makna syukur yang benar itu ya Bukan hanya Alhamdulillah gitu Tapi ada cara aplikasi dalam kehidupan yang nyata Nah tentunya yang pertama yang kita harus ingatkan kepada teman-teman Saya juga sama-sama belajar bukan mengajari ya Ini saya sudah alami sehingga saya mengalami kemajuan ekonomi Yang pertama ketika gaji Anda standar atau UMR ya Atau pas-pasang Caranya adalah beli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan Itu yang pertama Yang saya bilang kalau hasrat manusia nggak ada batasnya Nah misalnya gaji Anda UMR 4,2 juta ya Atau 3 juta Tentunya kita butuh pulsa untuk kita beli ya Kita bayar listrik Kita beli bensin untuk kendaraan Kita butuh makan ya Dan kita butuh membiayai anak istri Apakah mungkin bisa cukup? Bisa ya Itu yang pernah saya alami Bertahun-tahun ya Mungkin sekitar 6 tahun Dengan gaji 3 juta lebih sedikit Dimana itu saya ngontrak ya Waktu itu Nah saya bayar bensin per bulan itu sekitar hampir 700 ribu Bayar kontrakan 700 ribu Dan selalu aman Sampai setiap bulan bahkan bisa nabung 100-200 ribu Ini dari pengalaman real saya pribadi Karena apa? Saya itu membeli yang saya butuhkan tidak yang saya inginkan ya Karena saya perokok Saya membeli rokok-rokok promo Yang kadang ketengan ya Dua batang sehari Karena keadaan ya Karena saya perokok Dan saya mampu menahan itu Dan kalau untuk lauk Saya ke tukang sayur ya Kadang-kadang karena ekonomi pas-pasan Kadang-kadang ada yang jual Tenggorokan ayam ya Atau tulang yang masih ada daging Itu saya suruh istri saya bikin sop ya Dan beli kangkung waktu itu harganya Sekarang mungkin sudah 3.000 satu ikat Dengan sambal Tempe Sedikit Itu sudah luar biasa Bisa menjadi lauk seharian Untuk 2-3 kali makan Dan beras juga kan ada pilihan-pilihannya Nah Tidak bergaya hidup mewah Misalnya gaji Anda 4 juta Atau 3 juta Anda pesen Go food terus ya Yang sekali pesen itu 150 ribu Sekali pesen Ya kalau 3 kali pesen Sudah jelas 400 ribu Ya Bangkrutlah Anda Nah Atau Anda Gaji pas-pasan Anda ke restoran terus Ya sekali makan 400 ribu ya Tekorlah Anda Kalau mengikuti keinginan Semua mau seperti itu Tapi keadaan Dan Melakukan teknik yang pertama ini Beli yang dibutuhkan Bukan yang diinginkan Cara yang sangat aman Anda bisa praktekan Dan Anda bisa buktikan Bahkan kalau Anda apik Anda bisa menabung 100 ribu Ataukah 50 ribu Kita punya Stok persediaan Untuk suatu saat Anak sakit Ataukah kita sakit Ya Ataukah ada sesuatu yang harus diperbaiki Seperti motor mati sendiri Ataukah Kulkas dan sebagainya Yang kedua adalah Tipsnya Ya Di Ngaji Kenyataan Hidup Episode 4 ini Yaitu Bergayalah Sesuai keadaan Hidup sesuai keadaan Kalau gaji Anda UMR Ya Jangan Gaya Anda Seperti Orang kaya Ya Misalnya Maksudnya seperti ini Gaji Anda 3 juta 4 juta Tapi Anda Beli handphone saja Iphone Misalnya Yang terbaru 20 juta Anda rela Menjikil Setiap bulan Misalnya 500 ribu Untuk Diakui oleh komunitas Pergaulan Anda Sehingga yang seharusnya itu Buat laut Buat beli bensin Demi gaya itu Itulah yang menyiksa Anda Sehingga terpangkas Setiap akhir bulan Anda mengutang Untuk makan Demi Iphone itu Anda Merelakan Anak bini Anda Tersakiti Itu belum saatnya Saya tidak melarang hal itu Tapi ada Titik dan saatnya Anda layak Menggunakan hal itu Atau kebarang mewah Nah banyak Diril Kenyataannya Seperti itu Ada yang Ngontrak Berani kredit mobil Itu luar biasa Ada yang Ngontrak Tapi Gayanya Melebihi Orang Paling kaya Nomor satu Di dunia Ada yang Ngontrak Serba kekurangan Tapi ngomongnya Luar biasa tinggi Gaya hidupnya Tidak mau kalah Bahkan Motornya Motor spot Ya saya tidak Melarang Tapi itu Yang Menyebabkan Siklus Perubahan ekonomi Anda Itu begitu lama Ya Hanya untuk Pengakuan orang Anda rela gaya-gaya Tapi kenyataannya Sakit Makanya kalau Anda Tonton video Shot saya Itu banyak orang Yang hidup menipu dirinya Itu real Paling banyak terjadi Ini kita Belak-belakan saja Apa adanya ya Nah itu tips yang kedua Yang Anda harus Ingat Yang ketiga Yang saya bilang tadi Tempatnya Orang kaya itu adalah Hati-hati yang bersyukur Syukuri apa yang ada Bersyukur itu Memang kita mengucapkan Alhamdulillah Tapi Dalam aplikasi Atau yang kita lakukan Itu Kita menjaga Apa yang Kita punya Yang ada Kita syukuri Kita rawat Anda punya motor Supra X 125 tahun Kapan Ya Anda rawat Anda rajin cuci Bersihkan Bersihkan Ganti oleh Karena itulah yang kita punya Itu kita syukuri Kita punya Misalnya HP yang Tidak canggih-canggih Amat Nah itulah yang kita rawat Kita gunakan Sebaik mungkin Ataukah Anda punya Barang-barang yang sederhana Seperti Misalnya Kelas Anda Kulkas Biasa-biasa saja Itulah yang dirawat Itu yang disebut Bersyukur Mencintai apa yang ada Yang Anda punya Dan merawatnya Dan Anda bangga Punya tersebut Tentunya Kita punya target Untuk meningkatkan Derajat kualitas motor kita Ataukah kulkas Dan sebagainya Tapi yang ada tersebut Lah yang dirawat Beli yang dibutuhkan Bukan yang diinginkan Jangan bergaya Tidak sesuai Dengan keadaan Nah itu Gengsi tersebut Yang menghancurkan Ekonomi keluarga Nah Yang selanjutnya adalah Jangan terpengaruh Keadaan orang lain Nah Kadang-kadang Kita selalu melihat Kita susah saja Padahal banyak orang Lebih susah Anda lihat tetangga Beli tipi flat Yang sering saya Ceritakan Misalnya 42 in Yang gede Padahal Anda ini Tidak mampu Untuk membeli itu Anda ikut-ikutan Memaksa Mengkredit Demi gengsi Gak mau kalah Anda lihat Teman Anda Beli motor Ninja Kawasaki 4 truck Yang Tampilannya keren Anda masih ngontrak Anda paksakan Untuk membeli itu Anda tersulut Keinginan ketika Orang lain Punya hal itu Nah itu bahaya Itu yang mempengaruhi Ekonomi Anda Kenapa tidak maju-maju Sebenarnya gaji Cukup dan pas Itu sebenarnya Masih mampu kita nabung Kalau kita bisa Apik menjaganya Nah tentunya Ini yang Anda harus Jaga ya Keirian itu Ya namanya Rezeki Kadang rezeki Orang tersebut Pada saatnya Ya lancarlah Rezekinya Dan Anda juga Nanti pada titiknya Allah berikan rezeki Ingat-ingat Kalau usaha Anda rame Jaga duit Anda Tabung baik-baik Untuk Kedepan Anak istri Jangan langsung Dihambur-hamburkan Ketika Tuhan Menitipkan rezeki Pada saat-saat Tertentu Nah yang selanjutnya Ya Yaitu Investasi ilmu Atau Kasum berdaya alam Nah Jadi Investasi ilmu Ini perlu Misalnya Anda Membeli kota Untuk menonton Bagaimana cara Berbisnis di youtube Itu investasi ilmu Anda membeli Buku-buku tentang bisnis Itu investasi ilmu Anda ikut Pelatihan-pelatihan Bagaimana Mengembangkan usaha Bagaimana juga Untuk Mengikuti Ceramah Ceramah Kiai terkenal Supaya Makanan Batin Anda Juga dapat Itu investasi ilmu Itu perlu Untuk Menyeimbangkan Psikologi kita Supaya Tetap bersyukur Dan ilmu kita Bertambah dalam Mengembangkan Bisnis yang ada Jadi itu perlu Investasi ilmu Untuk Usaha Anda Semakin canggih Tentunya Terus belajar Sesuai apa Anda punya Keahlian masing-masing Menjadi semakin Profesional Nah Yang selanjutnya Adalah Tambah sumber Keuangan lain Atau Bikin Lubang-lubang baru Nah Seandainya Anda Lagi UMR Tapi Misalnya Anda Sabtu Minggu Libur Nah Itu Kesempatan Anda Apakah Anda Bisa Misalnya Menjadi broker Online Yang tanpa Anda Beli barang Anda bisa jual lagi Kan sekarang lagi Viral Yang seperti itu Nah Itu tambahan Untuk 10.000 20.000 Pemasukan Itu lumayan Ataukah Waktu senggang tersebut Anda punya Usaha sampingan Untuk jual apa Di pinggir jalan Ya Itu Sangat membantu Ataukah Yang mudah Tidak mengganggu Aktivitas Anda Keluar rumah Tentunya Anda bisa cari-cari Bisnis online Tentunya Sekarang kan Tidak perlu Harus Anda Punya barang Tergantung Kreativitas Anda Insya Allah Tambahan lubang tersebut Menutupi Kekurangan-kekurangan Tersebut Itu caranya Nah yang selanjutnya Adalah Target Anda harus punya Target Baik itu Secara karir Baik itu Secara Ekonomi Baik itu Secara Spiritual Nah itu yang disebut Vibrasi Low of Vibration Hukum Getaran Nah Bagaimana Anda Memberikan getaran Kalam semesta Untuk mencapai Target-target Selanjutnya Tentunya Sesuai keadaan Misalnya Motor Anda Supra X 125 Dulu Misalnya ya Anda pengen Yang terbaru Adalah Misalnya Sesuai budget NMAG Gitu ya Nah jadi Anda Targetkan Anda Bayangkan Itu Anda punya Setiap Anda Mau tidur Kirim Frekuensi Teta Kan ketika orang tidur Ibadah Itu frekuensi lembut Yang digetarkan Kalam semesta Itu namanya Tentunya Hukum Vibrasi Yang sering Saya jelaskan Targetkan Sisikan Rezeki Tersebut Misalnya Untuk target Terdekat Bukan jauh Misalnya Anda Posisi Sudah punya rumah Meski kecil Motor Motor lama Jangan Bermimpi Menjadi presiden Itu kejauhan Ataukah Punya Mobil Alphard Nah Itu kejauhan Apakah bisa Tercapai Dalam Hukum Vibrasi Bisa Cuman Mungkin Nanti Di Ketujuh Keturanan Anda Bisa Jadi Sarai Vibrasi Sebenarnya Yang terdekat Nah Misalnya Setelah Punya Rumah Ya Mungkin Anda Pengen Membuat garasi Untuk Anda Beli mobil Itu pun Mobilnya Kelas Yang Biasa Semua Ada Tahapan Tahapan Itu Sering Saya Jelaskan Ya Untuk Detail Anda Bisa Geser Video Tentang Ilmu Vibrasi Nah Dan Yang Terakhir Adalah Jangan Meremehkan Uang Kecil Ataukah Uang Logam Nah Ini Yang Saya Lakukan Juga Nah Uang Logam Seperti 100 Rupiah 200 Rupiah Itu Sering Saya Namun Di Jalan Bahkan 500 Kadang Kadang Juga Di Mesin Cuci Itu Kita Tidak Sengaja Itu Saking Kita Mungkin Ada Daya Meremehkan Itu Di Lubang Lubang Kantong Kita Ada Gopek Atau Kas Rebu Nah Kalau Saya Pribadi Saya Mengamankan Duit Tersebut Dengan Apik Dan Rapi Saya Menyiapkan Tempat Tempat Khusus Untuk Mengumpulkannya Karena Ketika Anda Mengumpulkan Yang Kecil Tersebut Itu Tanpa Sadar Sebenarnya Tabungan Seperti Saya Membuat Dari Galon Bekas Yang Saya Cet Yang Saya Kasih Tanda Yang 100 Dan 200 Ada 500 Dan 1000 Nah Saya Masukkan Logam Logam Tersebut Tidak Terasa Misalnya 3 Tahun Kita Punya Galon Tersebut Penuh Logam Logam Tersebut Yang 1500 Itu Bisa Mencapai 10 Juta Atau 8 Juta Bayangkan Itu Dalam 3 Tahun Kita Tidak Sangka Yang Orang Remehkan Duit Tersebut Eh Setelah 3 Tahun Penuh Kita Hitung Dan Kita Tukar Gampang Di Alpamat Bisa Di Bank Bisa Dan Banyak Orang Membutuhkan Uang Receh Jadi 8 Juta 10 Juta Nah Yang 100 200 Juga Alpamat Sangat Senang Kalau Ditukarin Nah Itu Juga Bisa Menjadi 4 Juta Nah Lumayan Dalam 3 Tahun Yang Anda Tidak 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 Dapat Rezeki Nomplok Dari Tabungan Logam Logam Uang Kecil Tersebut Itulah Yang Saya Lakukan Sampai Detik Ini Sehingga Kalau Lagi Rame Usaha Jangan Lupa Kita Harus Bergaya Sesuai Biasanya Tabung Nanti Takutnya Usaha Kita Menjadi Sepi Sehingga Ada Untuk Bertahan Nah Itu Yang Disebut Money Management Semoga Video Ini Berkah Bermanfaat Ini Sesuai Dengan Pengalaman Saya Pribadi Bagus Menurut Saya Untuk Kita Share Ini Kenyataan Hidup Yang Kita Alami Supaya Informasi Ini Bisa Membantu Teman Teman Sehingga Menjadi Lebih Maju Ekonominya Bukan Mengajari Anda Ini Dari Pengalaman Hidup Share Nah Apabila Ada Salah Kata Tumun Dari Kebodohan Saya Sendiri Karena Saya Makhluk Lemah Banyak Dosa Banyak Salah Apabila Ada Menangnya Itu Datangnya Dari Allah Jangan Lupa Dukung Channel Untuk Subscribe Dan Notifikasi Gratis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh